Nabi Isa adalah putra Maryam binti Imran, termasuk golongan Ulul Asmi, yaitu golongan Nabi dan Rasul, yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Isa adalah putra, dilahirkan di Baitul Lahmi, Bethlehem, di dekat Baitul Magdis, Palestina pada malam Senin, tanggal 29 bulan kaihak bulan bangsa Kipti, atau pada bulan Januari tahun 600 sebelum hijrah. Tubuhnya sedang rambutnya hitam lurus kulitnya putih, dan sampai Sekang belum pernah beristri. Besok pada akhir zaman Nabi Isa alaihis salam juga akan menikah. Ada pun yang dinikahi oleh Nabi Isa alaihis salam yaitu wanita dari bangsa Askolan. Dan beliau dikaruniai dua orang putra laki-laki yang bernama Muhammad dan Musa. Akhirnya beliau pergi haji ke Masjidil Haram Mekah. Lalu pergi ke Yasrib Madinah untuk ziaroh ke makam Nabi Muhammad s.a.w. Di situ tidak berapa lama beliau sakit dan akhirnya wafat. Lalu jenazahnya dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad s.a.w. Setelah ruh Nabi Isa alaihis salam diambil oleh Allah yang maha pengasih. Belum begitu lama banyak manusia yang menjadi murtad, keluar dari agama yang hak Islam, kembali kepada kekupuran, dan juga banyak negara yang dikuasai orang kafir. Semaki lama agama Islam, bagaikan anak yatim yang tidak punya sanak famili, hukum Allah disiasiakan banyak manusia yang durhaka, lupa kepada Allah zat yang maha agung. Pada zaman yang seperti itu, dunia akan segera mengalami kehancuran, dan pintu taubat akan segera ditutup. Maka barang siapa yang zaman tersebut, memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sucikankanlah tubuhmu dengan memperbanyak taubat dan tangis, serta menyesali dosa yang telah banyak engkau lakukan. Karena mulai hari itu dunia tidak semakin tentram, tapi semaki hari bertambah rusak, orang mukmin tinggal beberapa gerintil orang. Makin hari semakin habis, maka berlarilah kepada Allah Tuhan semesta alam dan bertaubatlah kepadanya. Para pemirsa semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon dibantu dakwah kami supaya lebih baik lagi dengan di-share, like, dan subscribe. Terima kasih.